Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi menggelar di Kelat Keolahragaan tahun 2021 dengan tema, di Kelat Keolahragaan, kita tingkatkan sumber daya manusia melalui prestasi olahraga yang digelar pada selasa pagi bertempat di Aula BKPS DMD Kota Jambi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana dan bertindak langsung menjadi pemateri yang juga didampingi oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi serta diikuti oleh para pengurus cabang olahraga di Kota Jambi di bawah pembinaan KONI Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Maulana menuturkan di Kelat tersebut bertujuan memberikan komitmen dalam membangun bersama, berkolaborasi antar pengurus dan cabor, serta membangun komunikasi dengan sesama sehingga pengembangan olahraga pendidikan di Kota Jambi di mana saat ini anak-anak yang candu terhadap smartphone dan membutuhkan pelatihan psikomotorik dalam pengembangan olahraga. Maulana menambahkan dalam di Kelat tersebut juga membahas terkait pengembangan olahraga prestasi sehingga dapat mengangkat maruah dan nama baik Kota Jambi di mana olahraga pendidikan dan juga olahraga prestasi ini juga merupakan prioritas cabang olahraga masing-masing untuk mengadakan event-event secara teratur dan periodik di berbagai junjang. Kami pemerintah Kota Jambi bersama dengan KONI Kota Jambi di sektornya adalah Pak Kadis Kora Kota Jambi mengadakan di Kelat keolahragaan bagi seluruh pengurus cabang olahraga yang ada di Kota Jambi ada 43 cabang olahraga kedua sekretari pendara yang semua itu dibawa pembinaan KONI Kota Jambi memberikan pemahaman untuk membangun komitmen bersama berkolaborasi antara cabang olahraga, antara pengurus, antara atlet dengan pengurus dan juga membangun komunikasi yang baik tujuannya adalah untuk pengembangan olahraga pendidikan jadi anak-anak kita saat ini di sekolah-sekolah tantangannya adalah kebiasaan bermain smartphone yang dalam waktu yang cukup lama sehingga butuh mereka untuk latihan psikomotor dalam pengembangan olahraga yang kedua adalah pengembangan olahraga prestasi supaya mengangkat marwah, nama baik, kota Jambi jadi dua hal ini merupakan kegiatan prioritas semua cabang olahraga dengan mengadakan event-event secara teratur, sepredik Lilis Carlina, Cik TV, melaporkan